Hendaklah segera mempergunakan masa muda dan umur untuk memperoleh ilmu tanpa terpedaya oleh rayuan menunda-nunda dan berangan-angan panjang sebab setiap detik yang terlewatkan dari umur tidak akan tergantikan jadi ini peringatan beliau pada kita yang masih muda kalau saya kan sudah tua, kalian yang masih muda rambut saya sudah putih, kalau kalian kan belum yang masih muda prioritaskan ilmu karena bekalmu untuk jadi manusia yang berkualitas itu ilmu jadi kesibukanmu mungkin banyak sampai-sampai kamu kadang kuliah bolos, sampai mungkin kamu sibuk sekali tapi jangan lupa tetap ilmu ya yang jadi fokusmu ilmunya mungkin kamu agak tergoda oleh rayuan nilai bagus rayuan IP tinggi, rayuan opolah macam-macam beasiswa, rayuan boleh, tapi jangan prioritas prioritasnya tetap ilmu di fokusmu harus ilmu kalau di kalimat itu ada dua rayuan yang biasanya nempel pada anak muda yaitu menunda-nunda dan berangan-angan panjang menunda-nunda itu kamu tahu sebenarnya ada aktivitas yang bermanfaat, yang bisa kamu lakukan tapi kamu tunda bosan jauh ini semoyo, nanti ah kamu ngerti sama dosennya ada tugas bikin makalah alah nanti saja kamu baru beli buku bagus, luar biasa kamu puji-puji, ini buku penting, ini buku bagus waktunya baca, nanti saja kamu selalu menunda-nunda untuk barang-barang ini kadang-kadang yang bagus-bagus teralihkan oleh yang tidak penting, tidak penting sudah madep laptop, rencananya nulis sopuk belajar akhirnya malah chattingan, malah facebookan download apa yang tidak jelas ah, kamu kebiasaanmu itu nanti pada akhirnya menyesal kemarin-kemarin harusnya makalahmu selesai padahal besok pagi presentasi akhirnya malam ini pontang-panteng terus besoknya masuk mohon maaf pak, printernya error sopuk be yang jadi kamu hitam printernya mesti atau kamu telat masuk alasannya bannya bocor, saya tidak tahu alasan bannya bocor itu sampai hari ini kok masih dipakai jadi yang pertama itu menunda-nunda di antara musuh yang harus kamu kalahkan saat muda itu dirimu sendiri dan musuh paling besar itu menunda-nunda besok saja, nanti saja ah, waktuku masih banyak umurku masih panjang kamu masih muda senang-senang dululah dan seterusnya hati-hati dengan jebakan menunda-nunda yang kedua berangan-angan panjang berangan-angan panjang itu kepocahan menghayal banyak kalau-kalau sehingga yang penting-penting terus terlewatkan seandainya ya aduh seandainya saya ini nanti lulus cepat kiro-kiro kerja apa enaknya itu bolak-balik itu aja yang males di mana bisa lulus cepat jadi angan-angan jadi akhirnya apa tidak beraktifitas tidak jadi belajar karepnya banyak tapi tidak ada satupun yang diwujudkan ingin ini ingin itu dan seterusnya jatuhnya hanya diingin kalau bahasa agama kadang pakai istilah lau-lau andai saja aku punya uang sebanyak itu andai saja aku punya pasangan secakep itu andai saja terus andai-andai berandai-andai itu dua musuhmu yang tadi menunda-nunda dan berangan-angan panjang oke coba perhatikan postingan-postinganmu itu biasanya kalau tidak ngomong orang lain ya ngomong tidak jelas angan-angan panjang kamu perhatikan kalau sudah begitu ya cepat-cepat kamu koreksi kamu kembali ke jalur yang benar oke jadi pertama-tama ini ya diprovokasi oleh beliau Kiai Hashim agar ayo anak-anak muda fokusmu ilmu jangan fokus ke yang lain berarti tidak boleh ngapa-ngapain tapi prioritas hidupmu nomor satu ilmu kalau ada apapun yang tabrakan dengan ilmu menangkan ilmunya terus ini ring kesan tentang ada pencari ilmu saya baca saja karena kalian sudah paham maksudnya tinggal menjalankan saja yang belum yang pertama pencari ilmu itu harus tadi ya menyucikan hati hilangkan dendam hasud segala yang jelek-jelek budi pekerti yang jelek kemudian perbaiki niat niatnya hanya mencari rizonya Allah tujuannya bukan dunia jangan cari ilmu niatnya jabatan harta pekerjaan kehormatan tidak jangan cari yang dunia dunia cari rizu Allah saja kemudian jangan menunda-nunda belajar setiap ada kesempatan setiap niat muncul untuk belajar belajar seperti di awal tadi kalimat kelemahan kita biasanya menunda nanti terus kona'ah kona'ah berarti apa jangan ambisius ikuti saja ritmenya makanya tadi ada istilah tulus zaman memang butuh proses butuh waktu baru punya satu buku filsafat terus pengen pokoknya saya menguasai semuanya bulan ini pelan-pelan ada prosesnya belajar apapun ada prosesnya jadi tidak bisa instan hari ini kan setiap orang pinginnya instan kamu baru belajar tasawuf kemarin minggu depan pingin jadi wali tidak bisa ada prosesnya jangan ambisius nanti mudah overdoses tadi ya oke terus perhatikan waktu coba kamu ukur dalam sehari 24 jam dikurangi waktu untuk tidur makan yang standar-standar berapa persen alokasi waktumu untuk belajar untuk hal-hal yang penting harus kamu perhatikan zaman saya dulu sekolah itu sama gurunya disuruh bikin timeline jam 7 sampai jam 12 sekolah jam 12 sampai jam 2 istirahat jam 2 sampai jam 4 membantu orang tua jam 4 sampai maghrib belajar habis maghrib sampai isak ngaji habis isak sampai jam 10 belajar lagi terus tidur itu yang dikumpulkan ke gurunya ya ya kenyataannya ya pulang sekolah main nanti habis main main lagi oke ya dulu kalau sekarang tidak ada bedanya terus selanjutnya ini petunjuk dari Kiai Hashim tolong makan dan minumnya diperlukan sedikit ini kalau bahasa kita kemarin tirakan maksudnya apa sudah lah fokusmu pada makan dan minum jangan keterlaluan lagi kita kadang-kadang mikir nyari warung makan dimana aja bisa berjam-jam makan enaknya dimana ya disini apa disana seterusnya itu menunjukkan uangmu masih banyak kalau uangnya sedikit mesti kamu tidak mikir aneh-aneh kuatnya angkering tapi jangan habiskan waktumu hanya untuk makan syukur-syukur kamu bisa sekali dua kali puasa jadi memper sedikit itu bukan berarti kamu tidak mampu tapi memang sengaja kamu tirakat melatih jiwamu untuk tidak begitu saja memenuhi hasrat dan nafsu jadi dikurangi sedikit-sedikit makannya nah kalau makan minum puasa lahir ada juga wirai kalau wirai ini puasa batin menjaga diri dari jangan-jangan ini tidak boleh jangan-jangan ini merusak jangan-jangan ini dosa jangan-jangan ini maksiat kamu batasi benar dirimu itu namanya wirai terus selain makan dan minum ada juga imbauan untuk jangan terlalu banyak tidur jadi jangan tidur terlalu sore kalau kalian sih kemungkinan tidurnya malam tapi bangunnya siap sama saja terlalu banyak tidur jangan terlalu banyak tidur tidur sesuai dosisnya saja dikurangi sedikit-sedikit tidak apa-apa karena tubuh kita itu kadang-kadang tergantung dengan yang kita biasakan kalau kita biasakan sehari tidur 10 jam dia jadi manja pengen 10 jam terus tapi kalau kita biasakan 6-7 jam dia cukup dengan 6-7 jam terus yang terakhir yang terakhir ini mungkin agak berat bagi kalian tidak tenggelam dalam pergaulan apalagi bergaul dengan lawan jenis karena ini sering menggoda apalagi lawan jenis semoga tidak ada yang bilang pak saya malah sama jenis pak tergoda tambah menguatiri lagi ya intinya jangan sampai pergaulanmu dengan teman-temanmu dengan sahabat-sahabatmu jadi penghalang bagimu untuk mencari ilmu waktunya habis hanya untuk bergurau waktunya habis hanya untuk kegiatan iseng bareng-bareng emang-emang jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin syukur-syukur pergaulanmu mendukung aktivitasmu mencari ilmu saling diskusi saling nambah materi saling memperkaya wawasan itu berarti pergaulan yang menunjang oke terus pendidikan itu menurut Kiai Hasim penting urgent itu kan penting pentingnya dimana yang pertama mempertahankan predikat manusia sebagai makhluk paling mulia jadi manusia itu sebagai makhluk paling mulia karena ilmunya bukan karena akalnya pak enggak karena ilmunya ilmu itu kan hasil dari akal ketika sudah didaya gunakan kalau hanya punya akal saja semua orang punya akal kalau enggak digunakan ya sama saja maka manusia itu tinggi martabatnya karena ilmu kalau ceritanya Nabi Adam dulu kan Nabi Adam sebelum turun ke bumi oleh Allah wa'allama adam diajari ilmu ilmu yang ini yang membuat malaikat tidak berdaya di hadapan Adam satu ketika Allah menguji tanya pada malaikat malaikat enggak tahu ini aklamu malat aklam jadi aku enggak tahu kalau enggak engkau ajarkan ya Allah dan yang diajari Adam jadi kita ini manusia mulia karena ilmu dan ilmu itu adanya lewat pendidikan maka enggak boleh orang menganggap remeh pendidikan dunia paling penting dalam peradaban manusia itu dunia pendidikan disitulah manusia bertahan dalam status kemanusiaannya level kemahlukan yang paling mulia jadi pendidikan jadinya paling penting kalau kemarin kita punya tesis bahwa jadilah kita manusia yang manusia manusia yang manusia itu ketemunya di dunia pendidikan kalau kita enggak lewat jalur pendidikan kita enggak ketemu ilmu kalau kita enggak ketemu ilmu ya kemuliaan kita sebagai manusia dipertanyakan beda dengan yang bukan manusia kayak binatang itu kan enggak butuh ilmu dia main insting binatang itu langsung bisa apa-apa langsung bisa sesuai standarnya dia ayam itu begitu lahir sudah bisa lari-lari dia enggak pakai belajar jalan enggak pakai ngerangkak dulu enggak pakai dia sudah ada paketnya beda sama manusia manusia itu panjang masa belajarnya dia enggak dari lahir sampai bisa utuh lahir batinnya itu butuh waktu panjang dan untuk mengumbuhkan itu butuh namanya pendidikan itu yang membuat manusia enggak seragam kalau hewan kan seragam semua bebek itu seragam semua ayam itu seragam semua enggak ada ayam kok berontak enggak mau aku ikut ayam yang lain enggak ada ya kan sapi juga enggak ada yang berontak wah ini biasanya kalau bulan-bulan gini kita disembelih semua ayo kita berontak enggak ada besok digituin lagi ya manut lagi bayangkan kalau itu manusia itu sudah perang masa aku disembelahi terus tapi enggak yang bisa seperti itu hanya manusia bekalnya ilmu derajatnya tinggi karena ilmunya terus yang kedua lahirnya peradaban itu itu karena ilmu jadi melahirkan masyarakat yang beradab dan beretika kok ada dunia ini rusak enggak karu-karuan enggak tertib itu jawabannya simple karena kurang ilmu atau salah ilmu keliru yang dipelajari atau enggak mau belajar sejak dulu kok isinya kita perang terus masalahnya sama enggak selesai mungkin kita enggak belajar ilmu kita enggak tambah tambah harusnya kalau ilmunya nambah kita berubah tapi kok enggak berubah berarti kita enggak belajar kita enggak berbudaya dan enggak beretika kenapa ilmunya macet loh tapi semua orang sekolah loh mahasiswa banyak bayangkan setahun itu berapa kita menghasilkan sarjana di seluruh Indonesia satu kampus kayak di UIN tadi 600 orang di wisuda anggap saja standar 600 setahun 4 kali wisuda 6 kali 2400 2500 satu kampus setahun anggap saja mereka menghasilkan satu skripsi satu skripsi itu menyumbangkan apa untuk masyarakat satu skripsi anggap sekecil sumbangannya tapi kalau kali 2500 itu harusnya Indonesia ini tenter makmur dihitung dari jumlah skripsinya ya kan kamu enggak akan kehabisan teori enggak akan kebingungan nyari jawaban masalah skripsi di mana-mana isinya rumusan masalah dan kesimpulan ya cuma itu tadi aspek pengamalannya yang enggak jalan kalau dihitung anggap saja ayo dicari skripsi yang tentang etika atau akhlak jumlahnya berapa itu harusnya kalau satu skripsi mempengaruhi seratus orang misalnya itu 2500 skripsi tinggal dikalikan dari satu kampus belum kampus besar yang lain Indonesia jaya itu sudah hanya dari skripsi saja harusnya begitu tapi mungkin kita kurang menghargai ilmu sehingga ilmu itu berhentinya hanya di perpustakaan berhentinya levelnya hanya di buku kamu sudah bangga luar biasa kalau ilmumu terbit jadi buku itu pencapaian puncak kamu merasa itu tapi sebenarnya belum jasanya ilmu itu meningkatkan kualitas hidupmu dan pada saatnya nanti melahirkan masyarakat yang beradab dan beretika harusnya begitu itu menurut Kiai Hashim kemudian yang ketiga ilmu itu penting urgent bahkan lebih penting lebih utama daripada ibadah ibadah yang sunnah kalau yang wajib ya wajib dilakukan tapi yang sunnah sunnah ini kan yang pilihan kenapa ilmu lebih utama daripada ibadah sunnah ibadah sunnah itu kan individual hanya untuk dirimu tapi kalau ilmu itu manfaatnya tidak cuma untuk pemiliknya tapi juga untuk masyarakatnya makanya membaca buku belajar itu dianggap lebih utama daripada hanya ibadah sunnah saja misalnya kalau kamu malam mau tahajud kalau ada waktu jangan cuma tahajud ada belajarnya kalau pape bahasa agama ada tafakurnya berfikir itu kan belajar karena berfikir itu keutamaan biar dirimu manfaat tidak hanya untuk dirimu tapi juga manfaat untuk masyarakat jadi setiap kali kita belajar cari ilmu ayo diniati selain mencari ridhonya Allah meningkatkan kualitas hidup kita dan kualitas masyarakat kita disitu nanti akan lahir peradaban yang mulia dan beretika basisnya ilmu saya bilang tadi peradaban jaya itu ketika basis keilmuannya jaya bukan politiknya dan bukan ekonominya ekonomi politik itu pendukungnya harusnya begitu eh jadi pendidikan itu urgent hasilnya apa pendidikan itu yaitu tadi karena kita dengan ilmu potensi kita berkembang kita jadi khoyrul bariyah maka ilmu menghasilkan manusia yang berkembang semua potensinya jasmaninya rohaninya dunia dan akhiratnya jadi ternyata kuncinya ada di ilmu apa sih yang gak butuh ilmu sekarang boleh kamu sebut apapun masalahmu jalannya pertama adalah kamu harus tahu ilmunya pak saya itu loh kalau lulus kalau kuliah kok gak lulus lulus ya pak itu kuncinya ilmunya kamu harus belajar lagi cara kuliah yang baik saya kok balik balik putus aja pak kalau balik ditolak nembak kemana-mana ditolak kamu harus belajar ilmu caranya biar gak ditolak ya entah caranya apa kamu mungkin targetnya harus diukur dulu sama kemampuan dan lain sebagainya itu namanya ilmunya pak masalah saya itu satu tiap akhir bulan dompetku mesti terus kosong pak misalnya kamu harus belajar berarti cara mengelola keuangan lagi-lagi kuncinya di ilmu masalah saya sekarang itu pak temen satu kamar sakos-kosan itu pak waduh pak saya gak bisa tidur gak bisa nyaman tiap hari ribut saja nah sekarang kamu belajarlah ilmunya cara menghadapi temen yang menyebalkan loh ya kan apa-apa ya kalau ngerti ilmunya kan enak ketika kamu gak tahu ilmunya itulah awal kebingunganmu awal masalahmu awal akhirnya konflik-konflik dalam hidupmu segalanya ada ilmunya disitulah nanti potensi hidup kita akan muncul semua kalau kamu ngerti teorinya ngerti ilmunya kan teori-teori pendidikan hari ini menyebut orang bodoh itu gak ada anak bodoh itu gak ada yang ada orang males 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 kenapa males mengembangkan potensinya kalau kamu mau kamu bisa kok kamu mampu kok hanya kamu gak mau saja atau gak mau tahu saya ini orang desa pak bisa apa pak kamu minder dewe yus mande kamu disitu saya gak bisa pak kalau gitu-gitu itu saya gak bisa bidang saya pak kalau kamu ingin minat jalani saja belajar cari ilmunya nanti bisa jadi ilmu nanti jadi kuncinya kesuksesan hidup terus yang kedua kalau ini hasil sesuai analisisnya Kiai Hasim zaman itu dengan ilmu negara kita bangsa kita akan bisa hidup mandiri bermartabat karena negara yang menguasai ilmu menguasai sain menguasai teknologi dia mandiri kalau tidak menguasai kan minta tolong orang lain negara lain kalau minta tolong orang lain negara lain ya kita tergantung sama mereka kita sumber daya luar biasa melibah-limbah negas kita luar biasa tapi tidak ada yang tahu ilmunya cara ngolahnya gimana akhirnya terus diekspor masih mentah nunggu mateng dulu mateng baru kita impor balik ke sini terus jadinya mahal ya salah di tidak ada yang menguasai ilmunya jadi dengan ilmu bangsa kita akan mandi tapi kalau tidak ya kita akan tergantung jangan lupa orang yang tergantung itu dia akan dijajah dalam tanda betik oleh tempat dia bergantung ya kayak kalian itu loh misalnya kampusmu jauh kamu tidak punya motor tiap hari kamu bareng sama temenmu yang punya motor akhirnya kamu tergantung sama temenmu yang bawa motor oh itu temenmu yang bawa motor bisa menjajahmu kamu kamu mau ayo berangkat jam 7 enggak aku kuliah jam 9 kalau mau bareng jam jam 9 oh itu kamu kalah sudah kamu dijajah tiba-tiba belok ke warung terus makan kamu bayarin ya blokok aku yang bayarin mau diantar enggak kamu enggak bisa nego kamu dijajah terus akhirnya coba kamu mandiri sudah lah aku enggak harus bergantung pada motormu jalan kaki juga kuat misalnya kalau kuat eh sudah lah aku minum aja di kampus enggak usah pulang oke ya mandiri lebih mulia lebih bermartabat daripada tergantung itulah makanya kita bolak-balik disuruh membaca surat ala ikhlas itu kan tempat kita bergantung harusnya hanya jadi ketergantungan satu-satunya yang diizinkan dalam islam itu ketergantungan pada Allah ketergantungan yang lain itu harus dicek dulu karena membahayakan apalagi ketergantungan narkoba kamu bisa masuk penjara oke ya jadi ilmu membuat kita mandiri kalau kita sudah mandiri kita jadi orang yang bermartabat kalau kamu punya teman mandiri apa-apa ditanggulangi sendiri diatasi sendiri rasanya akan keren dia bermartabat sekali garap soal ujian enggak bisa tapi dia berusaha sendiri digarap kamu bilang eh mas aku ngerti jawaban ini tak contoh enggak aku ngerjain sendiri aja itu kan rasanya keren meskipun nilainya jatuh tapi kan bermartabat dia daripada yang pontang-pontang nyari contekan kamu lebih menghargai temanmu yang mandiri enggak lah bisa enggak bisa tak kerjain sendiri aku mandiri enggak ingin nyontek yang lain itu kan rasanya keren karena dia kelihatan punya harga dibandingkan yang menggadekan kejujurannya demi nilai terus dan zaman itu powernya ilmu bisa jadi kendaraan untuk menuju kemerdekaan karena ini kia yasim kan zaman perjuangan jadi semakin meningkatnya ilmu semakin kuat sumber daya untuk membebaskan diri dari penjajahan fokusnya beliau disitu sampai nanti terkenal sekalikan dengan resolusi jihadnya jadi ini hasilnya ilmu ada disini pendidikan islam itu tujuannya yang pertama adalah khoyrul bariyah khoyrul bariyah itu menciptakan manusia yang paling baik versi dirimu yang terbaik bisa lahir ya tetap lewat jalur pendidikan jadi kalau kamu ingin optimal saya ingin eksis jadi diriku pak bahasamu tiap harikan itu jalur paling utama pendidikan kalau saya ngomong pendidikan bayanganmu jangan hanya sekolah dan kuliah semacam-macam pendidikan itu semua aspek hidupmu bisa jadi jalannya pendidikan kamu nongkrong diangkringan itu bisa pendidikan disitu ilmu bisa masuk lewat obrolanmu asal obrolan ini manfaat mutu bukan obrolan yang aneh-aneh kamu apalagi nongkrong sama temenmu dimana kamu jalan kemana itu semuanya bisa setiap tempat bisa jadi tempat pendidikan setiap tempat bisa jadi sekolah seperti sering saya kutip setiap orang bisa jadi guru kamu ketemu siapapun kalau ada orang kamu bisa belajar dari dia wah aku punya temen ini tiap hari meso pagi meso siang meso sore meso itu kan kamu bisa belajar ternyata gitu jadi besok pagi aku belajar filsafat tisuan dari dirima kamu guruku tentang kalau itu setiap orang itu bisa mengajarimu sesuatu kalau bahasa kita kan bisa kita ambil hikmahnya dari apapun jadi dari situ nanti kualitas hidup kita meningkat karena sering saya bilang Allah memposisikan kita dimana itu pasti tidak iseng pasti ada tujuannya kenapa aku tiba-tiba kuliahnya di UIN atau di UGM atau di UNY kenapa kok temenku ini orang jenis kayak gini semua kenapa oh itu kamu itu sebenarnya amanat itu sebenarnya pelajaran pelajaran bagi jadi ambil hikmahnya mungkin itu jadi bekalmu nanti hidupmu mungkin ada hubungannya dengan riwayat hidupmu nah jadi disitu kita bisa membangun diri kita jadi versi terbaiknya dirimu khoyrul bariyah jadi manusia dalam derajat yang paling utama oke tujuan pertama itu kemudian tujuan kedua pendidikan itu ya manfaatnya jadi dengan ilmu hidup terus jadi lancar masalah masalah ketemu solusinya kalau ini praktisnya yang pertama tadi pengaruhnya pada individu kalau ini manfaat nyatanya jadi pendidikan itu yang pertama ke dalam yang kedua keluar manfaat untuk sekelilingmu dan yang ketiga ke atas mencari ridhonya Allah jadi dia membangun dirimu dia berkontribusi untuk masyarakatmu dan yang terakhir ilmu adalah jembatanmu untuk mendapatkan ridhonya Allah di antara jalan hidup yang dicintai Allah adalah jalan para pencari ilmu kemarin waktu kita cerita tentang Imam Ghazali dengan ilmu laduninya cerita Al-Jarnuzi dengan ta'lim-ta'limnya dan banyak urian-urean tentang keutamaan ilmu nanti di adabul alim wal-muta'lim dulu kan juga ada keutamaan ilmu bahwa ilmu adalah jalan yang paling mungkin untuk kita mendapat ridhonya dari Allah Allah itu senang luar biasa kalau kita menempuh jalan ini malaikat disuruh membentangkan sayap yang melindungi kita ikan-ikan di laut mendoakan kita pakai kalimat Imam Ghazali jadi jadikan saja setiap detik hidupmu adalah belajar mencari ilmu maka Allah akan melindungimu di setiap detik sehingga mencari ilmu itu tidak ada selesainya terus niati saja belajar belajar nawaitu cari ilmu kamu lagi nonton tv ini juga cari ilmu kamu lagi buka hp ini juga cari ilmu Bismillah Robi Sidni Ilma kalau sudah niat dengan nama Allah kan gak mungkin kamu nonton film yang aneh-aneh gak mungkin kamu nonton masorek mau Bismillah kok nonton kayak gini gak jadi kan gitu sama temenmu misalnya nawaitu yuk kita saling belajar kan gak mungkin terus melakukan yang jelek-jelek yang aneh-aneh jadi niati saja setiap detik hidupmu mencari ilmu lillahi ta'ala nah Allah akan riduh kalau Allah riduh hidupmu lancar Allah yang ngatur skenario hidupmu diversi terbaiknya gak usah khawatir yang itu mungkin kamu gak nyampe kesana kok ya tiba-tiba saya sesukses ini sedahsyat ini mungkin karena disitu ada bermain keriduh anak oke jadi itu tujuan pendidikan terus terus nah sekarang kita harus jeli juga perhatikan ilmu juga ada karakter-karakternya jangan menghabiskan waktu untuk menimba ilmu yang gak ada manfaatnya jadi ada kategori ilmu terpuji ada kategori ilmu tercelah ada kategori terpuji tapi bisa dapat jadi tercelah yang terpuji jelas segala pelajaran segala materi yang berhubungan dengan agama ibadah kebenaran kebaikan jalan untuk mendekat pada Allah dan mencari ritonya jadi ilmu yang semacam ini pasti terpuji ketika kalian belajar sesuatu coba dicek dengan aku tahu ini hidupku jadi semakin berkualitas ada kedekatan gak dengan Allah dengan aku belajar ini aku jadi semakin dekat dengan Allah kalau ilmu ini aku jalankan aku ingat Allah itu ilmu yang membuat kita tidak lupa dengan Allah dan membuat kita ingat dengan Allah itu pasti ilmu yang terpuji termasuk juga ilmu tentang agama ilmu tentang ibadah ilmu tentang kebenaran ilmu tentang kebaikan ini pasti terpuji ada ilmu yang tercelah ilmu yang tercelah itu kebalikannya tidak ada gunanya tidak ada manfaatnya baik untuk dunia maupun akhirat kalau ditulisannya kayak hasim contohnya antara lain ilmu jelis ilmu santret dan lain-lain tapi sebenarnya semua yang tidak ada gunanya dunia akhirat itu tidak perlu kita capek capek belajar carilah ilmu yang ada manfaatnya dunia maupun akhirat paling tidak akhirat kalau tidak ada manfaatnya sama sekali kemungkinan ilmu itu tercelah ada juga sebenarnya ilmu ini terpuji tapi ketika salah dosis atau overdosis jadi tercelah misalnya seperti filsafat ini kalau salah dosis terus pikiranmu jadi kacau tidak karu-karuan terus harusnya konstruktif malah destruktif harusnya membantu malah merusak itu jenis ilmu yang terpuji tapi terus jadi tercelah biar tidak cuma filsafat ilmu apapun kalau kita salah dosis overdosis biasanya terus jadi tercelah bahkan ilmu agama juga begitu tasawuf ngurusi batin itu bagus tapi kalau overdosis apa-apa dilihat batinnya terus tidak peduli sama lahir jadinya kebatinan terus kamu sudah sholat mas batin saya itu pak selalu sholat overdosis itu bahaya ilmunya terpuji tapi karena overdosis terus jadi tercelah ya kayak yang fikih misalnya fikih itu bagus utama tapi semuanya kamu hukumi kayak fikih nanti apa-apa ditanyakan laptop ini halal haram apa makro apa kamu cari hukumnya mikrofon ini kira-kira halal apa haram oke nah itu terus jadi gegeran padahal ilmunya terpuji tapi kalau kita overdosis terus jadi tercelah perhatikan karakter ilmu yang kita serap karena ilmu yang kita serap masuk ke pikiran kita itulah yang membentuk diri kita maka kayak makanan makanan itu kan kalau yang kita masukkan bergisi bergisi kita sehat tapi kalau yang kita masukkan kolesterol banyak lemak terus kita kegemukan pada saatnya kita akan stroke kena jantung tidak sehat jadi cari yang jelas terpuji atau yang terpuji atau yang terpuji jalankan secara benar secara tepat jangan overdosis jangan salah dosis hidup ini ada batasnya masing-masing kapan kapan kita ada di level tasawuf sufistik yang mengurusi batinnya kapan kita di level rasional yang membahas secara argumentatif kapan kita ada di level fikir yang normatif sesuai ajaran jadi harus ngerti dosisnya banyak orang diskusi debat sehingga hal yang terpuji terus jadi tidak terpuji ahli fikir debat sama ahli tasawuf misalnya ini memang ranahnya beda ya mesti tidak nyambung disambung-sambungkan juga terus tidak nyambung akhirnya gegeran padahal ranahnya beda debat yang sini pakai teori ekonomi yang sana pakai teori ikhlas ayo tidak nyambung kamu harus ngerti porsinya ikhlas itu porsi proporsinya seperti apa kalau yang ekonomi porsi dan proporsinya kapan dan dimana kan harus jelas oke jadi itu biar tidak terjadi yang terpuji terus jadi tercelah kamu harus ngerti dosisnya teorinya tokoh ini itu pasnya digunakan dalam situasi ini untuk mengatasi masalah ini kalau tokoh itu pasnya digunakan dalam situasi itu mengatasi masalah itu karena kalau salah tempat ya bisa salah ilmu yang semula terpuji bisa jadi tercelah jadi perhatikan ya penggunaan ilmu juga kamu harus tahu ilmunya jadi mengamalkan ilmu itu juga butuh ilmu tidak bisa sembarangan oke terus terima kasih Terima kasih.